Menyusuri Jejak Kiageng Mangir Di Pengukiman Kuno Era Majapahit Jejak Kiageng Wonoboyo Atau Kiageng Mangir Masih banyak ditemukan di Desa Mangir Yang kini berada di wilayah Bantul Desa Mangir Yang eksis sejak era kerajaan Majapahit ini Kini masuk dalam Desa Sendang Sari Kejamatan Pajangan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Salah satu jejak Kiageng Mangir Bisa ditemukan di Petilasan Kiageng Mangir Monoboyo Ada batu berbentuk persegi panjang Atau Watu Kilang yang diakini peninggalan Kiageng Mangir Watu Kilang tersebut Watu Kilang tersebut Ini berada di bawah pohon randu alas yang dikelilingi tembok putih Ada juga Arcan Nandi yang berada di Pura Petilasan Kiageng Mangir Di area Pura ini juga ditemukan Lingga dan Yoni yang merupakan peninggalan masa Hindu dan Buddha Selain itu ada batu berceruk atau lumpang yang tersebar di area pemukiman warga Wilayah Mangir Yang dilalui Sungai Proko Dahulu menjadi dermaga bagi orang India Yang melakukan perdagangan Salah satu bukti peninggalannya Belumnya berupa rantai kapal berukuran sangat besar Yang saat ini masih terpajang di dekat Kali Bedok Seiring berkembangnya waktu Desa Mangir menjadi pemukiman pada era Majabahit Wilayah Mangir dulunya dikuasai oleh seorang bernama Megatsari Atau Kiageng Mangir I Yang masih memiliki garis keturunan Rikerajaan Majabahit Sebagai penanda Warga setempat masih membangun kapura khas Majabahit Pemukiman tersebut terus berkembang Hingga memasuki era kerajaan Mataram Islam Ketika penembahan Senpati Hendak membabat hutan alas mentau Namun Karena pemukiman di desa Mangir Telah lama dihuni masyarakat Kawasan ini pun menjadi tanah merdeka Atau tanah perdikan Sehingga ingin ditaklukkan oleh kerajaan Mataram Islam Pada masa kerajaan Mataram Islam berdiri Wilayah Mangir dikuasai Kiageng Mangir III Atau Bagus Wonopoyo Berbagai bukti peninggalan keberadaan Kiageng Mangir III Ditandai dengan petilasan batu yang masih ada hingga saat ini Dan dikenal juga dengan sebutan Watu Gilang Hal Senada juga disampaikan pemerhati sejarah dari rumah budaya tembi Albertus Sartono Beliau menjelaskan Wilayah Mangir Pernah menjadi tempat penyebaran agama Hindu dan Buddha Pada era Majabahit Wilayah ini memiliki wihara dan dihuni oleh kolongan Brahmana Untuk mengajarkan ilmu agama Oleh karena itu Kawasan Mangir disebut Tanah Perdikan Karena terbebas dari pajak Hingga saat ini Berbagai peninggalan Hindu Buddha Masih dapat ditemukan di Desa Mangir Di antaranya Watu Gilang Arca Lumpang Lingga Dan Yoni Watu Gilang di petilasan Kiageng Mangir Merupakan sebuah yoni peninggalan masa Hindu Buddha Yoni tersebut masih dirawat ketika Kiageng Mangir berkuasa Hingga saat ini Yoni adalah lambang dari istri Siwa Yang bernama Dewi Parwati Juga menjadi lambang kesuburan Lambang kewanitaan Lambang keibuan Merupakan pasangan dari yoni adalah Lingga Yang merupakan perwujudan dari Dewa Siwa Peninggalan lainnya yang ada di wilayah Mangir Adalah sembilan lumpang batu Yang tersebar di berbagai area Seperti di kebun dan di tegalan warga Lumpang ini digunakan sebagai tempat minum binatang Dan juga untuk menumbuk padi Banyaknya peninggalan tersebut Menjadi saksi sejarah Berkembangnya pemukiman di desa Mangir Pemukiman di desa Mangir ini pun Dipercaya berkembang sejak masa Majapahit Dan eksis hingga saat ini Seiring berjalannya waktu Akankah peradaban masa lalu Akan bersami kembali di desa Mangir? Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!